oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan menunjukkan cara bagaimana kita akan melakukan praktikum untuk menentukan bentuk molekul suatu senyawa secara virtual dengan menggunakan pad simulation oke yang pertama harus kalian lakukan adalah silahkan kalian download dan install pad simulation di handphone kalian ya setelah itu setelah kalian install kita coba buka saya akan menunjukkan ya pertama adalah kita buka pad simulation nanti akan secara otomatis menjadi landscape ini adalah halaman depan dari pad interactive simulation di pad simulation ini ada banyak sekali percobaan secara virtual tidak hanya kimia ada juga fisika matematika sekarang kita akan pilih di tombol kategori ini kita pilih yang chemistry kita akan mencari molekul shape nah ini dalam bahasa inggris ya jadi nanti semua-semuanya akan dalam bahasa inggris silahkan kalian cari translate-nya dalam bahasa Indonesia secara kimia itu bahasanya apa lebih mudah disebutnya nanti biar kalian juga tahu oke selanjutnya kita pencet ya molekul shape tunggu loading lalu kita pilih yang model dulu pertama kita yang model disini secara otomatis sudah ada seperti ini ya ini bola yang ungu ini adalah atom pusat sedangkan yang abu-abu adalah atom yang berikatan dengan atom pusat gitu oke ini kita reset dulu ya ada dua ikatan disini dua ikatan tunggal ini kita hapus dulu dengan tombol merah disini tombol ekstrona merah lalu ini saya jelaskan dulu di sebelah kanan itu ada bonding ya di bonding itu ada tiga macam ini menggambarkan ada ikatan tunggal ikatan rangkap dua dan ikatan rangkap tiga gitu jadi nanti si atom pusat berikatan dengan satu atom nanti ikatannya ada ikatan tunggal ikatan rangkap dua rangkap tiga itu pilihannya nanti kita harus memasukkan apa tergantung dari rumus struktur senyawa yang sudah saya berikan di lembar kerja kalian jadi nanti kalian setelah dari struktur lewi sekarang tentukan dulu rumus strukturnya baru bisa kalian buat disini untuk menentukan bentuk molekulnya oke selanjutnya ada lone pair ini adalah PEB atau pasangan elektron bebas ya lalu di bagian option ini kalian klik show bone angles ya jadi nanti kita bisa melihat berapa sudut ikatannya lalu di name disini di bagian kiri sebawah kalian juga klik molekul geometri dan elektron geometrinya oke sekarang kita coba misal kita akan menentukan bentuk molekul dari CH4 kita pertama tentukan dulu apa atom pusatnya itu kalian sudah saya ajaran ya untuk menentukan bagaimana menentukan atom pusat atom pusat dari CH4 adalah C C ini memiliki 4 ikatan dengan H masing-masing ikatannya adalah ikatan tunggal oke selanjutnya berarti kita tinggal masukkan disini untuk menentukan bentuk molekulnya kalian tinggal pencet aja ikatan tunggal ini di bonding yang satu kalian pencet ini akan masuk ya kalau hanya 2 ini 2 atom ini belum kelihatan belum kelihatan namanya oh sudah ada nih namanya adalah linear tapi kan kita perlu 4 nah kita masukkan 3 lagi 1 2 3 oke ini adalah bentuk molekul dari CH4 nanti kalian silahkan digeser-geser aja ya disini bisa kelihatan oh bentuknya ternyata CH4 seperti ini masing-masing CH4 ini sudut ikatannya 109,5 derajat ya nama molekulnya ya molekul geometrinya ini adalah tetrahedral dan elektron geometrinya juga sama tetrahedral juga tidak ada pasangan elektron bebas jadi tidak ada gambar lompir disitu nah ini yang harus kalian kerjakan ya kalian dari rumus lewis yang saya kasih struktur lewis yang saya kasih kalian tentukan rumus strukturnya lalu kalian buat seperti ini oke selanjutnya bagaimana kalau misalnya di dalam struktur ada ikatan rangkap 2 lalu bagaimana juga kalau ada pasangan elektron bebas sekarang kita riset dulu ya ini dihapus semua lalu misal kita tentukan bentuk molekul dari CO2 CO2 ini sebagai atom pusat ada C lalu ada 2 ikatan C dengan O masing-masing adalah ikatan rangkap 2 nah ini tinggal kalian pencet di ikatan rangkap 2 1 2 oke disini ke arah ternyata sudut ikatannya adalah 180 derajat nama molekulnya bentuk molekulnya ini adalah linear secara elektron geometri juga linear seperti ini lurus meskipun ikatannya 2 karena di atom pusat tidak ada pasangan elektron bebas oke sekarang coba kita riset lagi sekarang kita coba yang ada pasangan elektron bebasnya itu adalah H2O nah H2O atom pusatnya adalah oksigen berikatan dengan 2 atom H masing-masing ikatannya tunggal tetapi ada 2 pasangan elektron bebas disitu nah kalian mau masukkan dulu pasangan elektron bebasnya boleh mau kalian masukkan langsung ikatannya boleh terserah kalian nanti akan sama aja hasilnya oke saya coba disini kita masukkan dulu pasangan elektron bebasnya ada 2 pasang berarti 1 2 nah ini udah mulai nih ya langsung kita masukkan ikatannya ada 2 ikatan tunggal 1 2 oke ternyata bentuk H2O seperti ini air yang selalu kita pakai setiap hari mau diminum mau buat bersih-bersih tangan segala macam semua pakai air ternyata bentuk molekulnya seperti ini ya sudut ikatannya ada 109,5 derajat dengan nama molekulnya bentuk molekulnya ini adalah ben atau bengkok nah ben ini bahasa inggris semua disini dalam bahasa inggris nanti silahkan kalian cari bahasa indonesianya oke kira-kira seperti itu yang harus kalian kerjakan jangan lupa setelah selesai satu senyawa kalian silahkan di riset dulu baru masukkan lagi untuk senyawa yang lain jadi kalian pertama harus menentukan dulu rumus struktur dari senyawa tersebut setelah saya berikan struktur lewis lalu kalian baru buat seperti ini oke selamat bekerja semoga sukses kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati